Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Nabi Setian, Salam Otomotif kebetulan banknya lagi sepi, jadi saya bisa bikin konten ya karena ini masih sepi mungkin lagi jalan-jalan ya karena ini hari libur Imlek lagi Imlek ya, lagi jalan-jalan lagi ada acara mungkin ya dan di bengkel juga sepi, dan di bengkel itu ada beberapa mobil yang service ya yang satu kelihatan di belakang itu ya, nah di belakang mobil Honda, mobil Yo lagi service ya terus yang sebelah itu mobil Sienta mobil Sienta lagi service AC kita lihat ya pekerjaannya apa aja yuk kita lihat yuk mobil Yo lagi service ini apa aja nih ya yang diganti yang di service itu apa aja oh muri muri ini mekaniknya muri ini yang di service yang diganti apa ya kita cek dulu di SPK-nya surat perintah kerjanya ini kita lihat yang terang ya oh ini ganti ganti oli ya ganti oli terus dipakai engine plus ya biar si keraknya hancur jadi di kuras dulu pakai engine plus terus filter oli aspirat terus tune up juga ya cure up pakai karbon yang bagus yang dipakum terus tambah nitrogen service AC filter kabin ya filter AC oh iya 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 ini keluhannya itu ada keluhannya juga lampu ada yang mati oh iya iya ini lagi apa harus di cek ada keluhan lampunya mati di cek terus cek air-air minyak rem cek filter udara dan lain-lain AC juga ini ada servis AC-nya juga dan untuk total semuanya ini untuk tahun sekarang ya untuk tahun sekarang itu ini estimasi sementara habis 1.593.000 ini untuk estimasi sementara ya mungkin untuk tahun sekarang harganya segini mungkin tahun-tahun berikutnya ada kenaikan harga pasti akan berubah ini tinggal tinggal apa mur lampu tinggal lampu ya ada servis AC iya servis AC agent plus oli sudah sudah botol olinya sudah kosong jadi sudah dimasukin sudah semua ya servis-servis tune up sudah servis gak ada servis serem ya gak ada ya gak ada semoga ada servis AC ini lagi proses ya sebentar lagi untuk servis mobilnya sudah kelar untuk di mesin tinggal nanti servis AC nya servis AC nunggu yang di sebelah sana nungguin mobil siantak mobil siantak juga ada servis AC sebentar lagi mau selesai dan untuk estimasi biayanya kalau pengen tahu ganti oli tune up servis AC dan untuk yang lain-lain itu harganya 1.593.000 jadi yang mahalnya itu ini servis AC servis AC nya berapa untuk mobil servis AC oh 550 550 dan untuk oli nya wujudnya ini yang mahal karena ini oli nya 510.000 karena ini oli nya si nya 0 w oh iya jadi 0 w bagus kita tolong di rem rem oke mobil yuk balik lagi mobil kita cek lampu lampu iya injak lepas rem ada yang mati nyala semua ya sip mundur coba mundur sepas saya yang lihat oke labu mundur nyala nyala semua nyala bengkel lagi sepi cuman ada 4 mobil karena lagi jalan-jalan lagi acara imlek jadi libur jadi buka buka bengkel itu cuman di bengkel multiban aja yang buka di yang lain mungkin ada yang tutup juga semoga informasi ini bermanfaat ya bila ada yang mau tanya silahkan tanyakan aja di kolom komentar yang pastinya baik dan sopan dan mohon maaf juga bila ada yang gak terbalas mohon dimengerti dan untuk selanjutnya cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati